Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kali ini aku masih bisa share ke teman-teman semua Teman-teman gimana ini kabarnya? Mudah-mudahan sebagikan kesehatan dan kebahagiaan setiap harinya ya Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin Nah teman-teman kali ini aku mau sharing meal prep Belanja mingguan kemarin ya yang aku udah share di video sebelumnya Tapi ini aku mau beres-beres dulu Dapurnya bener-bener berantakan banget ya teman-teman Nah ini aku sambil cuci piring dulu ya Karena kemarin malem aku gak nyuci Terus sekarang piring-piringnya itu aku sengaja ya disortir teman-teman Soalnya kalau kebanyakan piring itu bawaannya males nyuci Ini aku pakai maksimal 6 piring aja ya teman-teman Jadi kalau misalkan Kotor terus butuh piring jadi buru-buru langsung nyuci gitu Nah sedikit cerita tentang dapurku ini ya Meskipun dapur kontrakan Tapi disyukuri aja ya teman-teman Meskipun banyak kendala banget di dapur ini Banyak kebocoran-kebocoran Apalagi sekarang kan musim hujan ya Terus kan disini itu atapnya Asbes gitu teman-teman Terus kan dindingnya itu nempel ke dindingnya tetangga Jadi kalau misalkan hujan itu otomatis bocor ya Kalau hujan besar gitu kan Bocornya sampai malah banjir teman-teman Nah yang di pojokan itu juga ya Makannya itu ada kaleng bekas kue Itu bocor teman-teman Jadi udah berapa kali suami aku tuh Coba perbaiki tapi tetep aja ya Mungkin harus bener-bener di reno full Tapi ya apa daya ya Karena aku ngontrak yaudah gitu kan Disyukurin aja Dinikmati aja gitu kan Semuanya juga berproses ya Gak ada yang instan Pengen dapur impian yang bagus gitu Yang sesuai dengan keinginan kita Gak semudah dibayangkan ya Harus ada prosesnya Terus ini aku mau cuci beras dulu ya teman-teman Mau nyanguk Alias masak nasi Aku masak nasinya gak banyak-banyak Nah sebenernya sih kalau meal prep Aku gak tiap minggu juga ya teman-teman Ini karena kemarin belanja komplit gitu ya Bisa sampai dua mingguan gitu Jadi aku mau gak mau harus food prep Atau meal prep Soalnya kalau misalkan udah dibumbuin Itu biasanya lebih awet dan tahan lama juga ya Kayak untuk prohe-prohe gitu kan Lebih apa ya Lebih praktis juga sih nantinya Nah karena suami itu kan gak suka ikan ya Jadi aku tuh suka antisipasi Kalau meal prep gini tuh ngemudahin aku banget ya Kalau misalkan aku makan ikan Jadi suami aku tuh bisa makan ayam goreng gitu teman-teman Apalagi meal prep ini solusi banget ya buat aku Karena aku masih punya anak tolder sambil ngonten juga teman-teman Jadi antisipasinya biar tetap bisa masak di rumah Aku harus meal prep kayak gini Nah ini pertama-tama aku bumbuin dulu ikan goreng ya Ini ikan kembung Kalau ikan-ikanan sih biasanya aku pakai bumbu racik gitu ya Biar praktis aja Terus next ini juga sama Jadi aku bumbuin dulu marinasi Pakai garam kaldu bumbu racik gitu kan Nah terus nanti ini bisa digoreng Bisa juga dikasih bumbu gitu ya Yang penting sih udah dimarinasi gitu Nah sebenernya lebih efisien mana sih meal prep, food prep, atau belanja harian Itu tergantung juga ya sama situasi dan kondisi kita Karena kan kondisi kita tuh berbeda-beda ya teman-teman Ada ibu yang di rumah aja Ada ibu yang bekerja sambil ngurus anak di rumah Ataupun bekerja di luar rumah Balik lagi senyamanya kita aja ya Atau aku juga gak terus-terusan meal prep kok Ada saatnya belanja harian, belanja mingguan Nah ini aku potong-potongin dulu daging iga sapi Rencana ini aku mau rebus ya Buat tambahan sayur sup Atau sup iga sapi gitu ya teman-teman Terus ini aku potong-potong fillet Nah fillet ini kan besar banget ya Jadi rencana aku ini tuh mau dibagi dua menu teman-teman Yang pertama aku mau bikin cut soup Terus yang sebagian sisanya Aku mau bikin chicken pop Balik lagi ya Kalau meal prep kayak gini itu biasanya tuh kan yang simple-simple ya Paling nanti pas masaknya tuh tinggal digoreng Kalau gak di airfryer Atau di oven gitu teman-teman Kalau teman-teman lagi mengurangi minyak Mending aku saranin pake airfryer aja Nah terus kalau chicken pop Nanti biasanya aku suka tumis gitu ya Bikin sausnya juga teman-teman Nah ini aku potong-potong dulu Potong kecil-kecil Terus aku marinasi semuanya Nah emang masak kayak gini tuh lebih simple ya Tapi harus diimbangi sama sayuran juga Usahakan gitu ya teman-teman Meskipun kadang aku juga kebawa mager gitu ya Karena udah stok aman gitu Jadi makannya sama lauknya aja gitu kan Makannya aku suka sediain sayuran-sayuran juga Yang pas food prep kemarin Aku stok sayuran yang lumayan tahan lama Nah tadi aku marinasi dulu ayamnya Aku pake garam, lada, sama kaldu ya Pake roiko Nah terus ini aku mau cincang dulu bawang putihnya Sama ngupas-ngupas bawang putihnya Nah kemarin kan aku lumayan banyak ya Ngupas bawangnya Jadi ada stok gitu teman-teman di kulkas Jadi pas kita mau oseng-oseng sayuran gitu Kita tinggal iris aja teman-teman Lebih praktis juga Emang sih di awalnya riweh ya Tapi kayak cucian toples-toples gini tuh Sekali cuci gitu loh Meskipun sekali cuci banyak Tapi ke depannya itu insya Allah minim cucian ya Apalagi toples-toples Karena kan semuanya udah dibumbuin gitu teman-teman Nah ini aku mau ngerebus iga sapi Tapi sambil nunggu mendidih Ini aku ngeringin baju dulu ya Sekalian nyuci baju Ini aku nyuci-nya juga lumayan banyak ya teman-teman Dua ember kayak gini Sambil masak juga gitu Jadi semuanya beres berbarengan Nah ini iga sapi yang udah aku potong-potong Aku rebus dulu ya Terus nanti airnya itu aku buang Biar kotorannya tuh keluar ya Pada keluar Karena kan kalau daging sapi ini Aku nggak cuci dulu ya teman-teman Nah perikanan udah beres Ini tinggal dimasukin ke freezer Next slice beef Nah ini aku mau marinasi juga Terus pas aku liat itu ada sedikit darah-darahnya gitu ya teman-teman Biasanya sih aku nggak cuci dulu ya Kalau emang bener-bener bersih gitu Nah tadi kan ada sedikit sisa darah Jadi aku cuci dulu Terus lebih bagusnya sih dikeringin gitu ya Pakai tisu dapur yang tebel Ini karena aku nggak ada tisu yang tebel Jadi aku pakai yang tipis aja Ya meskipun ada sedikit tempelan-tempelan gitu ya teman-teman Tapi nggak apa-apa Yang penting dagingnya kering ya Karena kalau masih ada airnya itu Bakteri cepat berkembang biak Jadi usahakan kalau mau stok daging sapi Itu harus dalam keadaan kering Sebelum dibumbuin atau dimarinasi Nah ini aku marinasi Aku mau cobain yang bumbunya manis ya Jadi aku pakai sedikit gula Terus nggak lupa buat kasih garam Kaldu, kecap manis Sama bawang putih Plus saus tiram juga Terus ini aku aduk-aduk Biasanya aku juga suka tambahin Saus barbecue sama kecap asin Karena stoknya abis ya Jadi aku pakai bahan seadanya aja teman-teman Nah ini seperti biasa Aku masukin lagi ke toples slice-nya Biar nanti pas dimasak itu kan dalam keadaan beku Gampang ngambilnya gitu teman-teman Nah semua toples yang aku beli ini Teman-teman bisa cek link-nya di description box Klik link pembelian barang Pilih home and living Disitu ada ya Scroll aja ke bawah Ada toples-toples food prep yang aku pakai Aku pakai toples dari lionstar ya Ini kuat dan kedap udara gitu teman-teman Jadi ke makanannya lumayan tahan lama ya Next ini aku mau bikin chicken katsu Aku pakai 2 telur ya Ini sekalian mau bikin juga chicken pop Nah seperti biasa kalau katsu itu harus banyak Wadah ya untuk celupan telurnya Terus untuk terigunya Tepung panirnya Pokoknya ini yang lumayan riwe sih Tapi emang anak-anak juga pada suka Nah tadi telurnya itu aku kasih air ya teman-teman Ada teman-teman yang nyaranin juga Kalau lebih hemat itu telurnya pakai air Jadi aku cobain dan ternyata emang Lumayan jadi lebih banyak ya Ini si ayam yang tadi aku udah potong-potong Nah ternyata ini pas jadinya juga Ada berapa potong ya Lumayan banyak gitu teman-teman Sampai 2 toples gitu Terus hasilnya juga ini Si ayamnya gede-gede ya Pokoknya bisa untuk stok 2 kali makan gitu Maksudnya 2 hari gitu teman-teman Nah ini aku simpen jadi 2 toples Nah next ini aku buat chicken pop Seperti biasa ya Sama kayak katsu juga Nah jadi campur semua telur yang tadi ke dalam ayam filletnya Terus diaduk-aduk Tambahin sedikit tepung Diaduk-aduk lagi Nah jangan lupa tadi tepungnya udah aku pakaiin kaldu Sama garam ya teman-teman Plus lada bubuk juga Nah lanjut ini aku masukin lagi ke tepung terigu ya Kayak dibalur gitu Ini satu-satu sih kayak gini teman-teman Lumayan mengoras waktu juga sih Sebenarnya bisa aja ya langsung Tapi kalau langsung tuh biasanya Si terigunya suka nyampur gitu teman-teman Jadi aku kasih tepungnya satu-satu kayak gini Nah ini udah jadi semuanya Nanti tinggal digoreng Nah ini daging iga sapinya udah mateng ya Tadi air rebusannya udah aku buang Terus nanti ini aku simpen di freezer Jadi nanti kalau pas mau masak soup iga Itu iganya tinggal dimasukin aja Nah ini aku tutup-tutupin dulu semuanya Terus aku masukin semuanya ke freezer Nah yang terakhir ini aku mau buat bumbu Ungkep ya teman-teman Biasanya sih aku pakai racik ya Yang simple Cuman pas kemarin aku nyobain pakai bumbu Bawang merah bawang putih itu ternyata Lebih enak ya rasa ayamnya Ini aku pakai kalau nggak salah 7 siung bawang merah Dan 6 siung bawang putih Pakai ketumbar, lada, jahe, sama garam dan kaldu Nah ini chicken yang tadi Aku masukin, aku goreng dulu setengah mateng Nanti stoknya aku taruh di freezer gitu teman-teman Jadi nanti pas mau masak ini tinggal diangetin ya Kalau nggak aku suka tambahin bumbu-bumbu kayak saus, kecap, sama saori juga Nah ini udah setengah mateng Aku angkat aja semua Ini aku 2 kali masak ya Stoknya lumayan banyak juga Jadi ayam filet segede itu Aku beli itu Rp36.000 Hasilnya bisa jadi banyak kayak gini ya Plus 2 menu Chicken pop sama katsu Nah next ini yang terakhir Seperti biasa harus ada stok ungkep ayam Masukin bumbu yang tadi Bumbu-bumbu yang udah aku blender Masukin salam serai Kaldu, garam, dan lada bubuk Nah Alhamdulillah stok ayam ungkepnya udah beres ya teman-teman Ini nanti dimasaknya dipanggang atau dibakar di teflon juga enak ya teman-teman Tinggal tambahin kecap sama mentega aja Dioles-oles dulu gitu Nah ini sisa bumbunya Aku pake ungkep tempe ya teman-teman Biar nggak mau bazir kebuang gitu Nah Alhamdulillah stok di minggu ini Meal prepnya aman ya Ini aku masuk-masukin tempenya ke toples Nah kalau stok tempe ini Biasanya aku suka simpen di chiller aja Beres semuanya Tinggal cuciannya yang masya Allah Tapi nantinya Ini bakal tenang ya Kayak nyuci blender-blender itu kan paling males ya Jadi sekalian aja gitu Nah karena hari ini aku lagi berpuasa Syaowal ya teman-teman Jadi aku mau buka puasa dulu ya Nah buat teman-teman juga yang lagi nyawalan Semangat terus ya teman-teman Puasanya Nah ini aku makan menu yang tadi ya Aku goreng atau airfryer ayam Sama tempe Terus aku buat sambal dadak Sama terong juga Masya Allah ini nikmatnya Nikmat banget teman-teman Alhamdulillah Nah segitu dulu video dari aku Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua Jangan lupa di like, comment, subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton